slot satu bukan terakhir negeri selalu satu macam hari pertama besok baru hari ini penerangan dulu hari ini penerangan dulu oke kertas satu lama yang lihat kertas satu kertas satu kertas satu bahagian E berapa soalan seksyen A berapa soalan 12 12 12 soalan seksyen B tiga jawab berapa dua ni kertas satu suaran kertas dua boleh tak keluar lah kertas satu boleh boleh keluar bahagian mana B bahagian B bang boleh keluar dalam bahagian B contoh indeks nombor contoh solution of triangle contoh vektor contoh apa-apa boleh keluar dalam bahagian B ketakduanya soalan maka sekarang tidak ada ketetapan ini keluar ke tak tak dia boleh keluar maka kita kena belajar dua-dua kertas kalau kertas satu macam ni soalan kertas dua macam ni soalan kena tahu dua-dua ok yang pertama vektor yang pertama vektor kalau soalan dia tak ada tiada gambar ajar ni kertas satu tau tiada gambar ajar kalau soalan tu tak ada gambar ajar biasa ada gambar ajar kalau tak ada gambar ajar biasa dia bagi koordinat dia bagi koordinat contohlah koordinat P ni dengar je eh tiga dua koordinat Q contoh negatif satu lima ok kalau dia bagi koordinat maka langkah pertama if the question given a koordinat koordinat P maka kita bina batang pancut mula dengan O letak P lepas tu letak anak-anak letak matriks tiga dua guna kaedah matriks lepas tu koordinat Q ikut turutan kebawah letak Q letak anak-anak letak negatif satu lima itu lepas tu jawablah PQ adalah PO tambah OQ macam tu kena bina batang macam ni baru kita faham kena bina batang macam ni kalau dia bagi koordinat kalau dia bagi koordinat kadang-kadang koordinat dia kebat dia bagi koordinat macam ni OP 3I tambah 2J OQ negatif I tambah 5J macam tu kalau ada O dalam tajuk kalau ada O itu koordinat maka ini adalah koordinat P dimana tiga dua ni koordinat P tiga dua koordinat Q negatif satu lima kalau ada O itu adalah koordinat contoh OR maka ini adalah koordinat R maka ini pertua pertama tiada gambar raja tiada gambar raja salin yang kedua yang kedua yang kedua kalau ada gambar raja kena langkah langkah pertama macam biasa lah macam kata dua lah label vektor kedua nisbah 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 langkah ketiga baru solve selesaikan langkah ketiga baru solve selesaikan kalau ada gambar raja kena follow step ini 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 vektor vektor tu yang macam ni lah ini macam ni vektor ni 3i tambah 2j ni vektor lah label vektor nisbah nisbah lah ratio ini nota yang kedua kalau ada gambar raja sebelum jawab soalan kena buat tiga-tiga penderi langkah tiga baru jawab soalan yang ketiga yang ketiga kalau sama kalau sama dua ponggong ya dua bracket apa itu sama contoh ini PQ ini pun PQ itu sama sama kalau beza tiga ponggong apa itu beza sini PQ sini QR ini beza maka ini jadi PR tengok uruf yang sama buang Q buang Q maka PR punggong pertama ini beza ketiga segaris selari 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 ini semua adalah lambda punggong lambda ini semua kaedah punggong ini kaedah matrix kaedah matrix yang kita belajar dalam matematik segaris selari dari lurus straight line semua itu adalah lambda punggong ini nota yang ketiga sama dua beza tiga segaris ini selari semua calin baru kita lihat soalan baru senang kita nak berhenti nombor lima nombor empat nombor empat adalah selari paksi X maka terus buat selari sama dengan X kosong maka kosong dekat atas ke bawah kalau selari X X kosong kosong dekat atas ke bawah bawah kan bawah ambil nilai bawah ini semua kaedah matrix selari paksi Y maka sama dengan kosong Y ambil atas di mana di mana di mana kosong di situlah kawasan kita ambil selari paksi Y selari paksi X semuanya kaedah matrix minta maaf semuanya adalah kaedah matrix semuanya adalah kaedah matrix semuanya kaedah matrix semuanya kaedah matrix semuanya kaedah matrix daya panduan daya panduan itu lebih kepada fizik kakak daya panduan semua itu lebih kepada fizik nanti semuanya sabar kita panduan panduan kita lihat sekejap kalau dia tulis tidak selari kalau dia tulis tidak selari dia tak ada kaedah matrix dia terus sama dengan kosong sama dengan kosong ini yang keempat empat lima 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 ini yang ini penting ini namanya magnitude namanya magnitude apa itu magnitude contohlah lapan I tambah enam J ini maka dia punya magnitude ialah ambil lapan ambil lapan kuasa dua tambah ambil enam kuasa dua lepas itu puncak puncak seratus dapat sepuluh itu magnitude magnitude yes magnitude itu untuk I dan J ke kalau dia guna A dengan B boleh kira magnitude tak boleh semuanya boleh yang penting benda ini ada kisah benda ini ada benda pintu dekat tepi itu ada kiri kanan dia tak kisah mana-mana terms yang ke-6 yang ke-6 vector unit vector unit maka atas letak vector bawah letak magnitude vector unit dia punya dia punya jalan kerja dia punya penyirahan dia ialah magnitude only the answer positive the answer for magnitude only positive negative jangan ambil negative jangan ambil negative jangan ambil negatif jangan ambil hanya positif saja hanya positif saja negatif jangan ambil vector unit juga boleh dikatakan dia punya nilai magnitude sama dengan 1 nilai magnitude dia 1 nilai magnitude dia 1 mungkin taffar ini nombor 6 saya bagi nota dulu habiskan dulu 7 last last yang ini susah nak bagi penangan you kena ada pemikiran dia bagitahu ini kotak dia bagi kotak dia bagi kotak dia letak macam ini ini dia letak macam ini dia letak anak panah dia letak A maka bilang kotak ini nombor 7 gambar dia dia selalu lukis balik ini kena ikut gambar dia ini 2 kotak kira ini A maka kena ikut 2 kotak A 2 kotak A maka ada 3 A macam tu itu kena kena pikir luas pakai magnitude kalau dia melibatkan luas kena pakai magnitude ok sekarang kita lihat satu soalan tengah anda boleh jawab tak diberi negatif satu per empat I tambah KJ ialah vector unit cari nilai K given negative 1 over 4 I plus K J is unit vector find K value of K cuba 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Dia tak boleh join ke? Boleh join kan? Ada masalah ke? Nota ke 6. Nota ke 6 ialah unit vector dia punya magnitude ialah 1. Tapi dia punya formula kalau dia minta vector over magnitude. Dapat ini? Baik. Tadi saya cakap vector unit sama dengan 1. Maka buatlah magnitude. Apa magnitude? Ini negatif 1 per 4 kuasa 2 tambah. Ini K kuasa 2 sama dengan 1. Lepas itu K kuasa 2 sama dengan 1. Ini pindah sana. Tolak 1 per 16. Betul tak? Betul tak 1 per 16? Ini tambah. Bawah sana tolak. Kan ini kuasa 2. Mestilah positif. Pindah sana tolak. Kuasa 2 berapa? 15 per 16. Betul tak? Betul. Maka ini apa? Okey. Sama dengan punca kuasa 15 per 16. Bila pakai calculator, awak ada 2 cara. Satu cara pakai calculator canggih. Calculator canggih, awak akan tunjuk 1 per 4 set 15. Ini calculator canggih. Mereka yang tak ada calculator canggih, letak set kurungan 15 per 16. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Ini lagi bagus. Tapi kecuaian. Kena letak kurungan. Tak letak kurungan, salah. 0.9682. Tak payah. Dia nampak. Katakan sini dia nampak. Dia nampak. Nilai. Kalau dia cakap nilai-nilai K. Baru ada 2 jawapan. Kalau dalam orang putih ada S. Baru ada 2 jawapan. Ya, memang akan 1. Unit Vector. Unit Vector memang dia nilai 1 kalau dia tak bagitahu. Tak payah letak tiang lah sebab kita terus guna formula dia. Kita lihat sekarang. Cuba. Kalau letak set 15 per 16 salah. Sebab apa? Sebab set 16 boleh. Ini betul. Sebab tu you kena ada calculator canggih. Ini boleh kecilkan lagi. Sebab tu kita ada belajar tajuk search. Maka kena apply kan di sini lah. Tapi siapa yang ada calculator canggih tu dia boleh guna terus. So, OQ tu negatif 3. OQ ialah negatif 3. Minta maaf. Negatif 3. Negatif 3. Kenapa tak boleh masuk ya? Biasa boleh masuk. Ada problem eh? Kena boleh masuk. Boleh je. Eh? Password saya silap eh? 720861. 720861 kan? Haa. 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 Weesene. Cuma ni dekat kat kanan, tengah. Boleh tak? So, dia masuk je. Celine. Cuma ni. Pe destination di FBI, ni dekat kawan-kawan tu. Haa. So, saya dapat P equal to negatif 3 per 4. Ya. 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 Boleh ajar ke Tunggu? Boleh ajar. Ada yang tak boleh buat? Okey. Pertama, manusia. Pertama, kalau ada selari. Bermaksud, letak bracket, letak bracket, lambda bracket. Dia cakap OP, letak OP dekat sini, letak OQ di sini. Maka OP adalah P2. Ini OQ ialah negatif 3, 4. OQ ialah negatif 3, 4. Negatif 3, 4. Uku-iku saja nota yang saya bagi. Ada 7 nota. Yang ketujuh saja yang nampak sikit pelik. Okey. Ini kaedah matrix. Ambil atas. Negatif 3 dan lambda. Negatif. Negatif 3 adalah lambda. Maka negatif 3, lambda sama dengan P. Ini ada 2 huruf. Tak ada agama boleh selesai. Ambil bawah pula. 4 lambda sama dengan 2. 4 lambda sama dengan 2. Ambil bawah. Lambda sama dengan 2 per 4. 1 per 2. Bawa jawapan ini. Bawa jawapan ini ke sini. Maka P sama dengan negatif 3, 1 per 2. Maka negatif 3 per 2. Atau negatif 1.5. Mana-mana pun boleh. Itu kefahaman kita daripada nota yang diberi. Daripada nota yang diberi. Itu jawapan untuk A. Saya lompat-lompat ya. Sebab saya nak ajak. Apa yang dijangka keluar paper kertas 1. Objektif A kertas 1. Soalan yang kedua. Modulus. OP. Tambah 3 OQ. Sama dengan 14. Selesaikan ini dalam loop. Minta maaf. Selesaikan ini dulu. OP adalah. Dia cakap apa? Cari nilai P. Jika find. Cari nilai P. Setiap ini cari P. Maka P. P. Jangan letak P. Itu tau. P berapa? 2. P2. Tambah 3 OQ. Negatif 3. 4. Ini 14 ni. Relax. Selesai atas loop. P. 3 dan ini. Negatif 9. Ini satu jawapan. 2. 3 dan 4. Ialah 12. Maka ini akan jadi. P tolak 9. 14. Ini modulus. Sama dengan 14. Apa formula modulus? Kategoris. Modulus ialah. Macam. Magnitude lah. Macam mana magnitude. Ambil atas. P tolak 9. Kuasa 2. Tambah. Ambil bawah. 14 kuasa 2. Sama dengan. Ini puncak. Sama dengan 14. Dia bagi 14. Maka ini puncak. Pindah sana. P tolak 9. Kuasa 2. Tambah 14 kuasa 2. Sama dengan. Ini pun 14 kuasa 2. Mak bapak didik. 14 kuasa 2. Dengan 14 kuasa 2. Kosok. Betul? Betul. Maka P. Tolak 9. Kuasa 2 sama dengan kosong. Ada pelajar dia pergi expand. Tak payah expand. Ini kuasa 2 pindah sana. Kosong. Betul? Betul. Maka P sama dengan berapa? 9. Itu jawapan dia. Salin. Dia apa-apa pun kena selesai dulu. Apa-apa pun kena selesai dulu. Kalau expand betul? Siapa cakap salah? Tak salah. Kalau kau expand, betul. Kalau kau expand, betul. Tapi lambatlah. Adakah kamu nak lambat? Itu saja beza dia. Itu saja. Nota 7. Yang ke 7 itu yang lain sikit. Itu kalau keluar, saya akan ajar nanti. Berdekat-dekat exam. Hari ini kita sedang lihat kertas 1. Hari ini kita lihat kertas 1. Hari ini kita sedang lihat kertas 1. Hari ini kita sedang lihat kertas 1. Terima kasih. Sampai ya? Okay. Habis. Tajuk apa-apa, relax. Apa tajuk maut, relax. Kita lihat ini. Kita lompat-lompat. Sebab ini dah lama tak keluar. Sabar-sabar. Progression akan diajak. Kita habiskan vektor. Baru slot 1. Saya maksudnya vektor ini saya mula daripada awal balik. Kertas 1. Ini semua kertas 1. Besok slot 2. 3, 4. Pertanyaan. 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 Ya. Pertanyaan. Sebegin. Terima kasih. 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 28. Terima kasih. 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 Baca sekarang lah Tapi bila SPM Kan Kertar 2 pukul 2 Tempoh masa dia rehat banyak Masa tu lah belajar teknik-teknik Kertar 2 Sebab tu kena ada buku asing Kertar 1, Kertar 2 Tak boleh semua campur dalam satu keluarga Sebab you ada waktu rehat yang panjang Bila SPM sebenar Sebab kalau you main campur-campur Nanti waktu rehat Kau tak tahu apa nak baca Dalam tu campur-campur Masa tu saya buat kelas kan Memang lah kan kalau buat kelas pun Notar tu penting juga Maka kena ada buku yang berasingan Barulah sedap Se ve Oke kita lihat ini Cepat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini pun ada koordinat Buatlah O, P, O, Q Automatik dapat jawapan Terima kasih 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 Guna Kerja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih 4 Terima kasih 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 Terima kasih